Pertama bahwa tenaga medis yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 ini memang menghadapi beban yang tidak ringan karena jumlah orang yang datang untuk mendapatkan pelayanan jumlahnya meningkat secara signifikan. Dan tenaga pikiran yang mereka harus berikan cukup besar bukan saja hari-hari ini, sesungguhnya sudah selama 2 bulan terakhir ini cukup intensif. Karena itu kami di Pemprov RKI Jakarta akan memberikan insentif khusus kepada tenaga kesehatan dan tenaga penunjang lainnya yang terlibat di dalam penanggulangan bencana wabah COVID-19. Nilainya adalah sebesar Rp215.000 per orang per hari yang akan diberikan kepada semua. Angka ini adalah sejalan dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 78 garis milik PMK.02.2019 tentang biaya standar masukan tahun 2020 dan sejalan dengan Pergub nomor 22 tahun 2016 tentang standar biaya. Angka Rp215.000 per hari per orang adalah angka tertinggi yang boleh diberikan. Dan kami memberikan dalam angka yang tertinggi sebagai wujud penghormatan kami kepada tim medis dan semua pribadi-pribadi yang terlibat di dalam penanganan COVID-19 di Jakarta. Bukan saja berat secara tugas, tapi mereka adalah orang-orang yang paling berisiko terpapar. Bahkan seperti kami sampaikan kemarin, sebagian pun sudah dalam kenyataannya terpapar COVID-19. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!